Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita yang akan kami sampaikan hari ini terkait Prabowo Subianto Yang pertama bahwa survei IPO mengatakan Prabowo paling dikenal dan Yasona paling tak disukai Kemudian berita yang kedua bertemu Prabowo Adituan Kamil minta maaf beda jalan di Pilgub, Jawa Barat Dan yang ketiga Emil usul ke Prabowo Subianto Soal pengembangan industri drone di SMK Itulah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita yang pertama Survei IPO Prabowo paling dikenal Yasona paling tak disukai Saya ambil dari kumparan.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju Paling dikenal dalam 100 hari Jokowi Data itu dirilis oleh lembaga survei yang bernama Indonesia Political Opinion atau IPO Dalam data survei yang dikutip pada hari Minggu 9 Februari 2020 IPO mengajukan pertanyaan pertama pada 1.600 responden Soal menteri paling dikenal di pemerintahan Jokowi Jawabannya Prabowo Subianto paling dikenal Kemudian Mendagri Tito Karnavian Menkopol Hukam Mahfud MD dan seterusnya Sementara menteri paling tidak dikenal adalah Menpora yang juga politikus Partai Kulkar Zainuddin Amali Data survei diambil pada tanggal 10-31 Januari Dengan teknik Wellbeing Purposive Sampling atau WBS Yang membuat populasi terbesar diambil sampel lebih besar Data lapangan dianalisis 25 koder XMED dan 20% dicetak ulang melalui telepon Namun tak disebut populasi dalam survei ini nasional atau provinsi tertentu Selain soal pengenalan lembaga survei yang baru berdiri ini Juga menguji persepsi publik soal menteri paling disukai Di 100 hari pemerintahan Jokowi Hasilnya tak berbanding lurus dengan menteri yang paling dikenal Dalam data menteri paling disukai adalah menteri BUMN Erick Thohir Lalu menteri Retno Marsudi dan seterusnya Sementara menteri paling tidak disukai adalah Menkumham Yasona Lawli Menteri yang merangkap ketua DPP BDIP bidang hukum itu Memang tengah disorot soal sepak terjangnya mengawal kasus dugaan korupsi Ex-calak partainya Harun Masiku yang jadi buron KPK Yasona membantah melindungi Harun Masiku soal keberadaan Harun sudah di Indonesia Namun disebut masih di luar negeri Buntut kasus ini Yasona memecat dirijen imigrasi Roni Sompi Yang justru mengungkap keberadaan Harun di Indonesia Sakira intelektualitas saya bukan belum seperti itu tololnya Saya belum ingin melakukan hara kiri politik Sakira hanya soal-soal begitu terlalu tolol saya Saya pikir saya setolol itu enggak sampai segini ya Ungkap Yasona di gedung DPR Jakarta pada hari Kamis 30 Januari 2020 Selain merilis persepsi publik atas kinerja Kabinet Indonesia Kerja Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IPO Juga mencari tahu penilaian masyarakat soal urgensi resafel setelah 100 hari Jokowi Hasil survei dengan 1.600 responden menunjukkan mayoritas Atau 42 persen menginginkan ada resafel kabinet Dikutip pada hari Minggu 9 Februari 2020 Dalam survei itu menteri yang paling diinginkan dicopot adalah Menkumhan Yasona Lawli 36 persen Kemudian Menteri Agama Fahrurasi 32 persen Data survei diambil pada 10-31 Januari dengan teknik Wellbeing Purpulsive Sampling atau WPS Yang membuat populasi terbesar diambil dari sampel lebih besar Data lapangan dianalisis 25 kode expat dan 20 persen Dicek ulang melalui telepon Namun tak disebut populasi dalam survei ini Dan margin of error yang dibakai Respon atas pertanyaan resafel itu Berbanding lurus dengan penilaian publik di survei IPO ini Soal menteri yang paling tidak disukai Yasona dengan skor terendah 24 persen Begitu juga hasilnya relevan dengan pertanyaan berikutnya Soal kementerian Mana yang paling buruk kinerjanya Kementerian Yasona berada di urutan kedua paling buruk 25 persen Di bawah kementerian agama 27,5 persen Soal faktornya tak rinci detail Namun tergambar dalam kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Yang dianggap paling menurun adalah Dua pekerjaan Yasona Pemberantasan korupsi 24 persen Dan penegakan hukum dan HAM 19 persen Sepak terjang menteri dua periode asal BDIB itu Belakangan sedang disorot lantaran Dianggap cawe-cawe soal kasus korupsi ex-caleg partainya Harun Masiku Yang diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan Agar menjadi anggota DPR Yasona dianggap menutupi informasi soal keberadaan Harun Masiku Yang burun dengan menyebut masih di luar negeri setelah OTT KPK Padahal sudah di Indonesia sehari sebelum ada OTT Belakangan Yasona justru mencopot dirijen imigrasi Roni Sompi Yang mengungkap keberadaan Harun Masiku Soal disakan copot Yasona sebelumnya disuarakan LSM Dan direspon Yasona dengan menyebut Urusan mencopot menteri ada di tangan Presiden Jokowi Itulah teman-teman berita pertama yang mana ada survei dari IPO Yang mengatakan bahwa dalam 100 hari pemerintahan Jokowi ini ada 2 kementerian Yang kinerjanya buruk dan minta dari hasil survei itu minta di resafal Yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawle dan Kementerian atau Menteri Agama Ini berdasarkan survei dari IPO Dan ini lagi-lagi Yasona kemarin sudah mengatakan bahwa urusan resafal atau copot-mencopot Itu adalah urusan Presiden Jokowi Kita lanjut teman-teman berita yang kedua Bertemu dengan Prabowo Rituan Kamil minta maaf beda jalan di Pilgub Jawa Barat Saya ambil dari deti.com Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Ini adalah momen perdana keduanya bertemu setelah Pilgub Jawa Barat 2018 yang lalu Bria yang akap disebut dengan Kang Emil itu mengaku Hanya berbincang ringan dengan Ketua Umum Gerindera itu Pasalnya mereka berdua menjadi saksi pernikahan putri dari Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen Purnawerawan Taufik Hidayat di Bandung Intinya ini momen pertama ngobrol langsung sejak dari Pilgub kali ya Kemudian ya saya mengucapkan selamat atas penugasan sebagai Menteri Pertahanan Saya mendoakan beliau sukses lancar karena ini bukan tugas sederhana Kata Rituan Kamil pada hari Minggu 9 Februari 2020 Sekilas soal Pilgub Jawa Barat Emil melaju di kursi Gubernur dengan usungan Partai Nasdem P3, PKP dan Hanura Saat menjadi wali kota Bandung Ia dibesarkan atau diusung oleh Partai Gerindera Tapi saya melihat keperibadian Pak Prabowo Saya melihat masa depan lebih penting ketimbang masa lalu Lanjut Rituan Kamil Di sela acara Kang Emil pun meminta maaf kepada Prabowo terkait Perbedaan jalan politik ketika maju Di kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 Itulah teman-teman Momen ketika pertemuan antara Rituan Kamil dan Prabowo Ternyata bertemu dalam acara pernikahan Dan Rituan Kamil ini meminta maaf Kepada Pak Prabowo Subianto Terkait beda jalan politik pada waktu Pilgub Jawa Barat 2018 Itu teman-teman pertemuan perdana Rituan Kamil dengan Prabowo Subianto Kemudian kita lanjut teman-teman Berita yang ketiga Emil usul ke Prabowo Subianto Soal pengembangan industri drone di SMK Sambil dari liputan 6.com Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Ketika menjadi saksi pernikahan Dari Putri Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen Purnawarawan Taufik Gidayat Pada hari Sabtu 8 Februari 2020 Rituan Kamil mengusulkan kepada Minhan Untuk membuat industri drone Yang dikerjakan oleh sesuai SMK Saya hanya menyampaikan Jawa Barat kan SMK-nya ada minat Membuat industri drone Mungkin Kementerian Pertahanan tertarik Mengembangkan Sehingga definisi SMK penerbangan Atau mesin tak melulu Yang sifatnya besar Tapi ada peluang Kata Rituan Kamil Pada hari Minggu 9 Februari 2020 Usul tersebut lanjut Emil Mengingat pertimbangan SMK Jurusan penerbangan atau mesin Tak melulu berkutat di industri besar Namun industri drone menurutnya Sudah cukup menjanjikan saat ini Intinya industri aviasinya Spesifik ke hal praktis juga Ucap Emil Seperti diketahui Momen akrab Emil dan Prabowo terungkap Saat sama-sama menjadi saksi Pernikahan Putri Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Gidayat Di Transluxury, Bandung Pada hari Sabtu 8 Februari 2020 Nah itulah teman-teman Tiga berita yang kami sajikan hari ini Terkait Prabowo Subianto Nah bagaimana sekarang pendapat Dari teman-teman semuanya Silahkan tulis komentar Di kolom komentar bawah Karena kami hanya mengabarkan Dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini Dengan tekan tombol like Subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax